Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita teruskan di ayat yang tentang hoaks kemarin, tentang kevasikan, tentang berita-berita yang bias, berita-berita yang Anda tidak bisa melacak benar tidaknya dan seterusnya, yang kemudian kita mau tidak mau harus berbeda kepada kedaulatan akal sehat kita sendiri, kejernian nurani kita sendiri, plus kalau kita tidak mampu juga mengidentifikasinya, kita beristikhorah kepada Allah dengan berbagai macam cara, ya mubin, ya mubin, ya mubin, ya mubin, ya mubin, ya mubin, ya Allah yang berjelas. Sebab nanti ada efek setelah Anda tidak bertabayun, antusibu kau menbicara, kamu akan menyebabkan kecelakaan, bencana, keburukan, kemudurotan, kejelekan, bagi suatu kelompok, suatu kaum, yang Anda timpa dengan kebodohan Anda itu, Anda share, ya, wah merasa dapat share, terus kita share balik gitu ya, itu kita sebenarnya memperluas, tusibu kau membicara, kamu menimpakan kebodohan kepada suatu kaum. Nah, oleh karena itu Anda tahu, mohon maaf ini, saya tidak punya akun Twitter, saya tidak punya akun Facebook, saya tidak punya Instagram, saya tidak punya Pat, saya menutup WhatsApp saya. Karena WhatsApp ini sangat rajin, tusi buhukuman bijahala, menimpakan kebodohan-kebodohan sangat luar biasa, merajalela di mana-mana. Dan saya tutup. Mohon maaf kepada teman-teman, sehingga mungkin agak tidak semudah kemarin menghubungi saya. Tapi saya tutup. Kenapa? Saya tidak bisa menolong keadaan, tetapi saya tidak ingin menambah kerusakan keadaan. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah mungkin, tapi saya tidak akan menambah masalah Anda. Saya tidak akan bisa menghalangi kebohongan-kebohongan, hoaks, hoaks, manipulasi-manipulasi. Tetapi minimum saya tidak menambahinya, dan menimpakan kebodohan kepada Anda semua dan masyarakat. Apalagi saya terkait sama berjuta-juta anak-anak dan cucu-cucu saya. Anda tahu? Saya bahkan dalam tanda petik menyediakan diri untuk dijadikan bahan hoaks. Omongan saya dipotong, disob buntut, saya seperti sapi lewat, dia tidak butuh kepala saya, yang dia potong buntut saya, karena dia kan jualan sob buntut. Ada yang memanipulasi omongan-omongan saya, untuk kepentingan politik, A pakai omongan saya menyerang B, B pakai omongan saya menyerang A, dan seterusnya, dan seterusnya kemudian atau saya diadu domba untuk dagang. Karena yang dijual adalah judul-judul yang provokatif. heboh, seru, apa mana? Gempar, dan seterusnya. Dan saya digempar-gemparkan, diheboh-hebohkan, diseru-serukan, padahal aku gak. Dan saya sudah mengatakan kepada teman-teman saya semua itu, saya ikhlas, saya mendoakan Anda semua, diampuni oleh Allah. Satu, nomor dua, saya mendoakan Anda semua, dianugerai Allah kerjaan baru yang lebih halal, yang tidak merusak, yang tidak tusibu kauman bijah halal. Nomor tiga, saya mendoakan Anda semuanya, bisa menjadi sahabat saya, menjadi saudara saya, dan saya tidak menyesali yang Anda perbuat kepada saya, tapi saya tidak tega kepada hakikat hidup ini. Wong Allah nyamin hidup Anda, Allah begitu rohman rohim, Allah begitu rohufur rohim, Allah begitu sayang, begitu dermawan, begitu luar biasa, ngapain Anda sampai melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, kalau Anda membaca, mendengar, atau apapun, yang sebenarnya adalah kefasikan-kefasikan, yang ada nama saya, kadang-kadang, oleh M.H.N. Najib, berlalu bukan tulisan saya, meskipun isinya belum itu salah. Jadi tidak sama loh ya, ada yang manipulasi, yang niatnya baik, omongan saya, tapi dia tulis kembali, terus ditulis oleh M.H.N. Najib. Padahal, dia hanya salah etika saja, dia salah etika copyright ya, tapi dia tidak bermaksud buruk, terhadap nilai-nilainya, ada juga. Jadi, mudah-mudahan membuat kita, dijernihkan oleh Allah, membuat kita dibersihkan oleh Allah, membuat kita dibukakan gerbang masa depan, yang lebih lapang, yang lebih segar udaranya, dan tidak penuh racun-racun, seperti yang disebut, antusibu, kau membicahalah di Al-Hujurat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!